Kementerian Perhubungan membekukan layanan jasa penumpang dan bagasi atau Ground Handling Lion Air di Bandar Udara Soekarno-Hatta. Keputusan ini menyusul terjadinya salah prosedur yang dilakukan Lion Air. Dan untuk mengetahui hari pertama Ground Handling Lion Air ini kita bergabung bersama Aditya Warman dan Juru Kamera Abdullah Hoy Rudin. Ya Aditya, pada hari pertama pembekuan Ground Handling ini seperti apa? Apakah operasional yang dilakukan oleh Lion Air? Masihkah terlihat ada kemungkinan penumpang terlantar? Ya Carlos, di hari pertama operasionalisasi di Terminal 1, di Terminal Keberangkatan Domestik Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tanggalang, Banten ini masih berjalan secara kondusif begitu. Artinya tidak ada kecurigaan ataupun ketakutan sementara dari sanksi yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan dan juga maksud kami Kementerian Perhubungan terkait masalah pembekuan izin sementara dari Ground Handling yang dimiliki PT Lion Air sejauh ini. Dan memang sampai saat ini juga customer service dari Lion Air di Terminal 1 masih turut melayani jasa pemberian informasi dan juga jasa ticketing yang mereka memiliki ticketing dengan berbagai macam tujuan penerbangan di seluruh Indonesia. Dan sementara itu Carlos dapat kami informasikan bahwasannya sebelumnya Direktorat, maksud kami Dirjen Penerbangan Kementerian Perhubungan membekukan sementara izin Ground Handling dari PT Lion Group yang membawai maskapai lowest carrier di Indonesia yaitu PT Lion Air Airways itu sendiri. Dan memang sejauh ini Ground Handling merupakan sebuah jasa yang diberikan oleh PT Lion Air kepada penumpang domestik dan juga internasional terkait layanan-layanan yang berada di darat. Di antaranya berbagai layanan tersebut seperti packs persorangan, kargo, bagasi dan juga antarjemput, bus dari terminal menuju ke armada penerbangan Lion Air yang melayani rute seluruh dunia, maksud kami seluruh Indonesia dan juga beberapa rute internasional. Dan maka dari itu setelah surat peringatan ataupun SK pembekuan sementara izin dari Ground Handling yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan sejak 17 Mei 2016 lalu diberikan, lima hari dari surat tersebut diberikan begitu artinya PT Lion Air harus mencari eksternal company yang melayani Ground Handling milik PT Lion Air sejauh ini. Namun, berdasarkan pemantauan kami di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tanggerang, Banten, Terminal 1 ini, layanan dari Ground Handling milik PT Lion Air masih berjalan normal seperti biasanya. Carlos? Ya, Adit, kita ingin tahu jika kemudian ada sekitar 90-an rute yang dibekukan Ground Handling-nya. Apakah ini kemudian berarti ada pengalihan penumpang? Dan seperti yang dikatakan oleh Kementerian Perhubungan, BOLNR wajib untuk mengalihkan penumpang. Seperti apa pantauan di sana? Ya, Carlos, memang sejauh ini tidak ada pengalihan penumpang ataupun penukaran tiket yang memang diberitakan oleh banyak berita. Dan sejauh ini berdasarkan pemantauan Tim Berita 1 di Terminal 1 Keberangkatan Domestik Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, sejauh ini masih berjalan dengan lancar Carlos, artinya jadwal penerbangan yang sebelumnya sudah dibeli oleh para penumpang tidak terjadi penumpukan penumpang di Terminal 1 ini, walaupun kami mendengar beberapa penerbangan ke beberapa daerah di kawasan Indonesia Timur mengalami pendilaian beberapa jam karena terkait masalah gangguan operasional dari penerbangan pesawat itu sendiri. Namun sejauh ini kami belum melihat adanya penukaran tiket ataupun pengalihan rute penerbangan dari Lion Air, dari Lion Air maksud kami ke sejenis pesawat ataupun penerbangan lainnya yang melayani rute domestik itu sendiri. Carlos. Ya, jadi Adit, benarkah kemudian maskapai Lion Air mengurangi frekuensi penerbangan atau seperti apa? Ya, Carlos memang sampai sejauh ini kami belum mendapatkan informasi terkait masalah pengurangan frekuensi yang dimiliki oleh PT Lion Air itu sendiri, walaupun kami sempat mendengar beberapa kali PT Lion Air tersebut setelah mengirimi surat ke Kementerian Perhubungan terkait masalah pengurangan frekuensi. Tapi sejauh ini, berdasarkan pematuhan kami di Terminal 1 ini belum ada sama sekali pengurangan frekuensi itu sendiri. PT Lion Air masih melayani penerbangan rute domestik maupun juga rute internasional yang sampai saat ini masih melayani para penumpang setianya itu sendiri. Dan Carlos dapat kami informasikan, sebelumnya maskapai Lion Air itu sendiri memutuskan untuk mengurangi sebanyak 217 frekuensi penerbangan di 54 rute domestik dan juga 10 frekuensi di 2 rute internasional selama 1 bulan terakhir ini. Keputusan itu sejalan dengan permintaan pasar yang menurun ataupun low season terkait pengurangan rute penerbangan yang dimiliki Lion Air. Ada pun 39 rute lainnya masih berjalan normal. Terima kasih telah menonton!